Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini gak ada yang mau jawab, salam dari ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran rutin seperti biasanya Walaupun hanya kita belajar melalui metode daring ya Belajar jarak jauh ya Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kalian untuk terus belajar Walaupun kita belajar dengan jarak jauh secara online Sebelum memulai pelajaran hari ini Mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Sebelumnya saya akan mengucapkan kalian terlebih dahulu Mohon agar kiranya ketika namanya dipanggil silahkan kalian menjawab ya Kelas 10 AP Alip Nuris Resmiawati Alip Tolong suaranya ya Alip ada enggak Alip Tidak ada April Yandi April Yandi ya Hadir dulu Hadir Hadir Sindy Aryani Hadir Dea Analia Ayo Bu Dita Rahman Dita Rahman Gak ada Elsa Nurfadila Elsa Hadir Hadir Bu Fitriya Nova Sari Fitriya Nova Sari Hadir Bu Hadir 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 Indri Puspita Sari Hadir Bu Jenny Septian Hadir Bu Aila Desmi Ayo Bu Hasifa 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 ada enggak? Tidak ada Tidak ada Tidak ada Lia Hermawati Hadir Bu Lina Andriani Hadir Bu Lina Lina kok itu namanya Nita Tertarmila Lora Amalia Hadir Bu Maria Ayu Hadir Maisa 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 enggak ada ya Mary Nabi Ladui Nabi Laduin Nazahra Hairun Nisa Sakit Bu Novi Aryani Novi Aryani Tidak ada Regita Nurhidayah Hadir Bu Reska Ardila Hadir Bu Reska ada Revasya Revasya Tidak ada Risma Rifana Tidak ada Rizka Nur Fidawusi Rizka Nur Fidawusi Tidak ada Santi Rustiningsih Yang tidak menjawab Saya alfakan ya Siti Fadilah Siti Fatimah Siti Nur Habibah Siti Nur Habibah Siti Ibu Putri Nabilah Putri Nabilah Putri Nabilah Putri Nabilah Tidak ada Dena Azahra Dena Oke Ya Tidak ada Yang ada Hari ini Hanya 242 3 4 5 6 7 7 7 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 15 15 15 16 16 16 16 16 17 145 Yang mengatur tentang Wilayah negara Warga negara Dan penduduk agama Dan kepercayaan Pertahanan Dan keamanan Ada pun materinya Ya Materi yang akan kita bahas Adalah tentang Kemerdekaan Beragama Dan berkepercayaan Di Indonesia Nah ini terbagi menjadi Dua yang kita bahas ini Pengertian Kemerdekaan Dan Membangun Kerukunan Umat beragama Ya Oke Baik Kemerdekaan Beragama Dan Berkepercayaan Di Indonesia Yang kita bahas Yaitu Yang pertama Pengertian Kemerdekaan Beragama Dan Berkepercayaan Silahkan Coba Tolong Kalian Perhatikan Gambar Ini Silahkan Coba Kalian Pikirkan Apa Apa Yang kalian Pikirkan Apa Yang kalian Pikirkan Setelah Melihat Gambar Ini Ayo Apa Yang kalian Pikirkan Setelah Melihat Gambar Ini Apa Ada yang bisa Jawab Enggak Rumah Ibadah Bu Tempat Ibadah Ya Oke Ada Lagi Tentu saja Kita dapat Mengimpulkan Dari gambar Ini Bahwa Setiap Orang Di Negara Indonesia Dapat Melakukan Berbagai Macam Aktivitas Keagamaan Sebagai Wujud Dari Adanya Kemerdekaan Beragama Dan Kepercayaan Oke Apa Sebenarnya Kemerdekaan Beragama Dan Kepercayaan Itu Ada Yang Tahu Kemerdekaan Beragama Dan Berkepercayaan Itu Apa Kemerdekaan Beragama Dan Berkepercayaan Itu Mengandung Makna Bahwa Setiap Manusia Bebas Memilih Melaksanakan Ajaran Agama Menurut Keyakinan Dan Kepercayaannya Setiap Manusia Tidak Boleh Dipaksa Oleh Siapapun Baik Itu Oleh Pemerintah Pejabat Agama Masyarakat Maupun Orang Tua Sendiri Jadi Kita Tidak Bisa Memaksanya Agama Yang Kita Anud Itu Dari Keyakinan Diri Kita Sendiri Saya Pribadi Saya Tidak Bisa Memaksakan Orang Lain Untuk Mengikuti Agama Sesuai Dengan Kepercayaan Saya Karena Keyakinan Tiap Orang Itu Berbeda Beda Menurut Saya Agama Islam Mungkin Yang Terbaik Menurut Teman Saya Yang Lain Mungkin Ada Agama Kristen Menurut Mereka Yang Terbaik Atau Konghucu Bisa Jadi Hindu Ataupun Buddha Yang Terbaik Menurut Mereka Jadi Kita Tidak Bisa Memaksakan Orang Lain Untuk Memeluk Agama Sesuai Dengan Yang Kita Yakini Kemudian Kemerdekan Beragama Dan Berkepercayaan Itu Muncul Dikarenakan Secara Prinsip Tidak Ada Tuntutan Dalam Agama Apapun Yang Mengandung Paksaan Atau Menyuruh Penganutnya Untuk Memaksakan Agamanya Kepada Orang Lain Terutama Terhadap Orang Yang Telah Menganut Salah Satu Agama Jadi Setiap Orang Itu Memiliki Kemerdekaan Beragama Tetapi Pertanyaannya Tetapi Apakah Boleh Kita Untuk Tidak Beragama Coba Saya Tanya Boleh Tidak Kita Tidak Beragama Boleh Tidak 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 Boleh Karena Kemerdekaan Beragama Itu Tidak Dimaknai Sebagai Kebebasan Untuk Tidak Beragama Atau Bebas Untuk Tidak Beriman Kepada Tuhan Yang Maha Esa Jadi Kemerdekaan Beragama Bukan Pula Dimaknai Sebagai Kebebasan Untuk Menarik Orang Yang Telah Beragama Atau Mengubah Agama Yang Telah Dianud Oleh Orang Lain Agama Yang Sudah Dianud Oleh Seseorang Selain Itu Kemerdekaan Beragama Juga Tidak Diartikan Sebagai Kebiasaan Untuk Beribadah Yang Tidak Sesuai Dengan Tuntutan Dan Ajaran Agama Masing Kita Memang Bebas Memilih Agama Yang Kita Anud Bukan Berarti Bebas Semaunya Jadi Setiap Agama Itu Memiliki Larangan Larangan Yang Tidak Boleh Dilakukan Menurut Ajaran Agama Itu Masing Masing Kemudian Setiap Manusia Tidak Diperbolehkan Menistakan Agama Dengan Melakukan Peribadatan Yang Menyimpang Dari Ajaran Agama Yang Dianud Perhatikan Ini Kemerdekan Beragama Dan Berkepercayaan Di Indonesia Dijamin Oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 45 Dalam Pasal 28 E Ayat 1 Dan 2 Bunyinya Sebagai Berikut Yang Pertama Setiap Orang Bebas Memeluk Agama Dan Beribadah Menurut Agamanya Memilih Pendidikan Dan Pengajaran Memilih Pekerjaan Memilih Kewarga Negaraan Memilih Tempat Tinggal Di Wilayah Negara Dan Meninggalkannya Serta Berhak Kembali Setiap Setiap Orang Berhak Atas Kebebasan Meyakini Kepercayaan Yang Kedua Menyatakan Pikiran Dan Sikap Sesuai Dengan Hati Nuraninya Lalu Ada Lagi Pasal 28 Ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang Menyebutkan Bahwa Hak Untuk Hidup Hak Untuk Tidak Disiksa Hak Kemerdekaan Pikiran Dan Hati Nurani Hak Beragama Hak Untuk Tidak Diperbudak Hak Untuk Diakui Sebagai Pribadi Di hadapan Hukum Dan Hak Untuk Tidak Ditut Atas Dasar Hukum Yang Berlaku Surut Adalah Hak Asasi Manusia Yang Tidak Dapat Dikurangi Dalam Keadaan Apapun Nah Di samping Itu Pula Ada Tertuang Dalam Pasal 29 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ayat 2 Menyebutkan Bahwa Negara Menjamin Kemerdekaan Tiap Penduduk Untuk Memeluk Agamanya Masing Masing Dan Untuk Beribadah Menurut Agamanya Dan Kepercayaannya Itu Nah Ketentuan Ketentuan Di atas Yang Saya Sebutkan Ini Barusan Ya Itu Semakin Menunjukkan Bahwa Di Indonesia Telah Dijamin Adanya Persamaan Hak Bagi Setiap Warga Negara Untuk Menentukan Dan Menetapkan Pilihan Agama Yang Dianut Yang Ia Anut Menunaikan Ibadah Serta Segala Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Agama Dan Kepercayaannya Masing Masing Jadi Dengan Kata Lain Seluruh Warga Negara Itu Berhak Atas Kemerdekaan Beragama Seutuhnya Tanpa Harus Khawatir Negara Akan Mengurangi Kemerdekaan Itu Kemudian Selanjutnya Yang Kedua Yaitu Membangun Kerukunan Umat Beragama Kemerdekaan Beragama Di Indonesia Menyebabkan Indonesia Mempunyai Agama Yang Beraneka Ragam Keberagaman Agama Yang Dianut Bangsa Indonesia Itu Tidak Boleh Dijadikan Hambatan Untuk Memperkokoh Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Mohon Maaf Ini Untuk Video Untuk Video Tidak Bisa Ditampilkan Karena Tidak Tidak Kesimpan Dia Jadi Saya Tidak Bisa Menampilkan Videonya Karena Kemerdekaan Beragama Di Indonesia Menyebabkan Indonesia Mempunyai Agama Yang Beraneka Ragam Di sekolah Kita pun Mungkin Saja Ada Warga Sekolah Antara Siswa Dan Guru Yang Menganut Agama Yang Berbeda Sesuai Dengan Keyakinannya Atau Mungkin Saja Kalian Mempunyai Tetangga Yang Tidak Seagama Dengan Kalian Itu Pasti Ada Nah Hal Itu Semua Merupakan Sesuatu Yang Wajar Karena Apa Karena Keberagaman Agama Yang Dianut Oleh Bangsa Indonesia Itu Tidak Boleh Jadikan Hambatan Untuk Memperkokoh Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Nah Hal Tersebut Tentu Saja Akan Terwujud Apabila Dibangun Kerukunan Umat Beragama Nah Kerukunan Umat Beragama Itu Sendiri Merupakan Sikap Mental Umat Beragama Dalam Raka Mewujudkan Kehidupan Yang Serasi Dengan Tidak Membedakan Pangkat Kedudukan Sosial Dan Tingkat Kayaan Kerukunan Umat Beragama Dimaksudkan Agar Terbina Dan Terpelihara Hubungan Baik Dalam Pergaulan Antara Warga Yang Seagama Maupun Yang Berlainan Agama Apa Saja Bentuk Kerukunan Beragama Itu Ada Yang Tahu Bentuk Kerukunan Beragama Itu Apa Saja Di Negara Kita Itu Mengenal Konsep Tri Kerukunan Umat Beragama Yang Terdiri Atas Apa Saja Yang Pertama Kerukunan Internal Umat Seagama Kedua Kerukunan Antara Umat Berbeda Agama Dan Yang Ketiga Kerukunan Antar Umat Beragama Dengan Pemerintah Lalu Bagaimana Perwujudan Dari Konsep Kerukunan Itu Nah Perhatikan Ini Kerukunan Antar Umat Seagama Berarti Adanya Kesepahaman Dan Kesatuan Untuk Melakukan Amalan Dan Ajaran Agama Yang Dipeluk Dengan Menghormati Adanya Perbedaan Yang Masih Bisa Ditolerir Dengan Kata Lain Sesama Umat Seagama Tidak Diperkenankan Untuk Saling Bermusuhan Tidak Boleh Saling Menghina Dan Juga Tidak Boleh Saling Menjatuhkan Tetapi Harus Mengembangkan Sikap Saling Menghargai Menghormati Dan Toleransi Apabila Terdapat Perbedaan Asalkan Perbedaan Tersebut Tidak Menyimpang Dari Ajaran Agama Yang Dianut Lalu Kerukunan Antarumat Beragama Adalah Cara Atau Sarana Untuk Mempersatukan Dan Mempererah Kehubungan Antara Orang-orang Yang Tidak Seagama Dalam Proses Pergaulan Dalam Proses Pergaulan Pergaulan Di Masyarakat Tetapi Bukan Ditujukan Untuk Mencampur Ajaran Agama Nah Ini perlu Dilakukan Untuk Menghindari Terbentuknya Fanatisme Ekstrim Yang Membahayakan Keamanan Dan Ketertiban Umum Nah Bentuk Nyata Yang bisa Dilakukan Adalah Dengan Adanya Dialog Antara Umat Beragama Yang Di Dalamnya Bukan Membahas Perbedaan Akan Tetapi Memperbincangkan Kerukunan Dan Perdamaian Dalam Hidup Masyarakat Dalam Hidup Masyarakat Jadi Intinya Intinya Adalah Bahwa Masing-masing Agama Itu Mengajarkan Manusia Untuk Kedamaian Dan Ketentraman Lalu Apalagi Selanjutnya Yaitu Kerukunan Antara Umat Beragama Dengan Pemerintah Maksudnya Adalah Dalam Hidup Beragama Masyarakat Tidak Lepas Dari Adanya Aturan Pemerintah Setempat Yang Mengatur Tentang Kehidupan Bermasyarakat Jadi Masyarakat Tidak Boleh Hanya Mentaati Aturan Dalam Agamanya Masing-masing Akan Tetapi Juga Harus Menaati Hukum Yang Berlaku Di Negara Indonesia Ya Jadi Kita Semua Warga Indonesia Harus Mematuhi Peraturan Yang Ada Di Mentaati Hukum Yang Berlaku Di Negara Indonesia Oke Sampai Sini Apakah Ada Yang Mau Ditanyakan Apakah Ada Yang Mau Ditanyakan Kelas 10 Apa Ada Yang Mau Ditanyakan Kak Tidak Ada Tidak Ada Oke Kalau Tidak Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Kalian Langsung Ke Google Classroom Catat Kembali Materi Yang Saya Bahas Ini Yang Kita Bahas Ini Lalu Kerjakan Tugasnya Tugasnya Dikerjakan Di Kertas Folio Atau Di Kertas APS Lalu Foto Kirim Ke Google Classroom Ya Kalau Sudah Selesai Tugas Tersebut Kalian Masukkan Lagi Kemap Snell Hector Kalian Atau Map Yang Lainnya Digabungkan Dengan Tugas Tugas Yang Lain Paham Kan Maksud Saya Seperti Biasanya Tugas Ya Oke Baik Kalau Begitu Saya Akhiri Wassalam Walaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Terima kasih.